Dengan dana sekitar 59 juta per unit, kita bangun dengan sukarelawan membangun rumah. Nyarinya gimana tuh? Ramadhan ini ngapain aja nih? Apa? Kesibukan apa nih sekarang nih? Ramadhan ini kemarin aku sama Kenzo habis bangun rumah. Buat orang yang kurang sanggup, jadi kita bersama dengan Habitat for Humanity dan dari gereja aku, kita bangun rumah bersama-sama, rencananya akhir lebaran sudah selesai. Nantinya itu akan dihuni oleh siapa? Dihuni oleh ya, jadi emang Habitat for Humanity itu mencari kayak orang yang punya tanah, tapi mungkin penghasilan per bulannya di bawah 1 juta. Jadi tanahnya dia mungkin sudah ada, peninggalan, tapi nggak punya dana untuk punya rumah yang memadai, yang aman, yang nyaman. Akhirnya ya itu biasanya kita cari, terus dengan dana sekitar 59 juta per unit, kita bangun dengan sukarelawan membangun rumah. Nyarinya gimana tuh? Ada timnya, ada tim yang mencari, tapi ya itu sih yang diutamakan biasanya pasti yang penghasilan di bawah 1 juta sebulan, kemudian ternyata masih banyak, kemudian yang sudah ada mungkin yang nenek kakeknya masih tinggal bersama mereka, atau ada bayi gitu, itu biasanya yang diutamakan. Sampai saat ini sudah ada berapa? Sudah banyak sekali, sekarang ini proyek di MAUK, lagi 7 unit rumah. Sejak apaan sih itu? Hah? Sejak apaan? Kalau aku terlibat sudah, langsung jalan nggak? Oke, see ya. Thank you. Kalau aku terlibat itu sudah dari awal sih, dari dulu Habitat for Humanity, ada di Indonesia, itu kalau nggak salah udah 20 tahun yang lalu, udah terlibat 17 tahunan yang lalu. Sekarang ya saya, dia memperkenalkan anak juga, untuk apa, berbakti sosial, untuk berbuat baik, untuk mengingat orang lain, jadi aku ajak lu sama-sama. Responnya gimana? Lu harus anak juga? Enjoy banget, enjoy-enjoy aja. Anak-anakku juga, untungnya mereka juga sangat dewasa. Ya, semakin kesini, aku melihat semakin, di sekolah mereka semakin pinter, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, nggak ada yang di... Nggak ada keberatan gitu? Tidak, nggak, nggak ada salah sekali. Tapi lebih banyak tinggal sama Ari apa sama... Memang dua-duanya tinggalnya sama saya. Karena emang saya dapat hak kasus penuh. Dari pengadilan, setelah kasus ini dinyatakan selesai. Kasus keceriaan ini, dan ya memang mereka jadi tanggungan saya sepenuhnya. Tapi sering dibawa mainge apa? Mereka ketemu paling seminggu sekali, kalau emang pas ingennya lagi ada waktu untuk bisa ketemu, paling pergi makan malam gitu. Jadi tetap silaturahmi dijaga. Nggak, saya nggak ikut. Karena kan udah remaja nih, menyeimbangkan pergaulan sama agama seperti apa? Justru ya dengan agama kita bisa mempertimbangkan dan tentunya juga nilai-nilai moral yang kita tanamkan di mereka dari rumah ya seperti apa gitu. Contoh orang tua juga tentunya penting. Maksudnya kan sekarang kan lagi kayak bullying gitu. Apa? Bullying, itu kalau soal bullying, untungnya di sekolah high scope itu bisa dibilang hampir tidak ada. Anak saya juga udah taekwondo merah hitam. Jadi mereka bisa bela diri, isi marco boxing. Jadi rasanya sih kalau ada yang bully, kasian bully-nya. Tapi untuk anak-anak saya mereka sama sekali nggak ada kepikiran untuk ngebully. Tapi saya selalu bilang, jangan jadi bully tapi bela orang yang dibully. Selalu bela orang yang dibully gitu. Selamat menikmati.